Dua remaja terseret ombak ketika berenang di pantai Labuan Jukung, Pekon Kampung Jawa, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, baru-baru ini. Keduanya merupakan warga kecamatan Pesisir Tengah, yaitu Arlan yang berusia 17 tahun, yang merupakan warga asal Pekon Serai, dan Alam yang berusia 13 tahun dari Kampung Jawa. Beruntung warga sekitar yang sedang bermain bola di pantai melihat peristiwa tersebut. Salah satunya Kevin, yang berhasil menyelamatkan keduanya. Ia menjelaskan dirinya melihat kedua korban sedang asik mandi. Kemudian salah satunya yaitu Alam terseret ombak ketengah, lalu Arlan berusaha menolong, namun ia ikut terseret. Setelah mendengar teriakan kedua korban, Kevin berinisiatif membantu keduanya dengan menggunakan satu buah bola kaki sebagai pelampung. Dibantu turis yang saat itu sedang berenang tak jauh dari lokasi kejadian, akhirnya keduanya berhasil diselamatkan dengan dinaikkan ke papan selancar. Bagaimana? Selamat semuanya? Selamat semuanya, Alhamdulillah. Tadi sempat dibantu anak-anak surfing. Bantu turis satu. Bagaimana perasaannya setelah bisa menyelamatkan warga sekitar? Bayang menapas. Jadi sebelumnya dua orang ya yang jadi korban itu? Dia orang sebelumnya itu ngapain sih bang? Berenang-berenang. Berenang aja di pinggir ya? Tengah-tengah. Ke bawah ombak apa? Bawah arus. Bawah arus yang ombak itu ya? Kira-kira berapa meter tadi ngeliatnya? Bitar berapa meter? Jauh juga lah. Udah jauh ya? 50-an ada ya? Iya ada. Dari sepi pantai. Saat diselamatkan kedua korban lemas kehabisan tenaga, mereka kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Riki Saputra, Rilis IDTV, melaporkan.